Intro Pemirsa warga Muara Ngamu, desa sungai Dua Indah berharap Pemkap Rohul dapat memperbaiki kerusakan jalan menuju desa tersebut. Kondisi jalan sepanjang 3 km ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi jalan menuju Muara Ngamu, desa sungai Dua Indah, kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Jalan yang kerap mengalami kerusakan sepanjang jalan 3 km dilalui anggota DPR Deryau Syamsurizal saat berkunjung ke desa tersebut untuk melakukan reses. Karenanya dalam pelaksanaan reses, kepala desa meminta agar anggota DPRD Riau Syamsurizal dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Ryomi Irsan memperjuangkan kerusakan jalan tersebut. Ini Pak, Ibu yang belum? Sekitar 3 kilo lebih kurang lah. 3 kilo, jembatan yang Ibu sebutkan di mana itu? Jembatannya dari sungai Dua ke Penuhan, itu sekitar 200 meter. Jembatan apa namanya, Ibu? Jembatan itu jembatan gantung lah. Sudah dari tahun 1988, jalan ini dibuka sampai hari ini masih jalan tanah. Ini diharapkan sekali. Dan ini merupakan aspirasi yang segera kami sampaikan kepada Gubernur. Untuk Pak Gubernur peduli memberikan bantuan kekeuangan kepada Kabupaten Rokan Hulu. Karena secara kewenangan inilah kewenangan Kabupaten. Dan kami berharap kepada pemerintah Kabupaten agar mengutamakan jalan perus ini. Minimal-minimal jalan best. Dikatakan Syamsur Rizal jalan ini sudah dibangun sejak tahun 1988. Dan sampai saat ini kondisinya masih tanah kuning. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.